KPK menangkap Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun di Bandara Soekarno-Hatta Tanggerang, Banten. Penangkapan ini dilakukan setelah Samsu Umar dua kali mangkir dari panggilan KPK. Menurut Kepala Birohumas KPK Febri Diansyah, tim KPK dengan bantuan dan koordinasi dengan Polda Sulawesi Tenggara telah menangkap Bupati Buton. Penangkapan dilakukan di Cengkareng setelah tersangka melakukan perjalanan melalui pesawat dari Kendari, Makassar, dan Jakarta. Samsu Umar ditangkap sekitar pukul 17.30 dan langsung dibawa ke kantor KPK. Sebelumnya, KPK telah mengirimkan tiga kali panggilan terhadap tersangka untuk datang di pemeriksaan. KPK bahkan memberikan kesempatan untuk penjatualan ulang, namun hal tersebut tidak dipenuhi. Saat ini tersangka berada di kantor KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tindakan hukum lainnya sesuai hukum acara yang berlaku. Samsu Umar sendiri merupakan tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar. Ia diduga memberi suap lebih dari 2,9 miliar rupiah untuk memuluskan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada 2011 lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!